Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel saya Yaitu channel teknik listrik yang membahas tentang ilmu kelistrikan Sharing-saring listrikan Karena saya pemula juga Maka sering-sering lah masih sarannya saya ya Oke, untuk kali ini saya akan membahas tentang Apa aja sih sambungan-sambungan kabel Yang sering dipakai di instalasi rumah Oke, yang pertama Yang pertama itu yaitu sambungan ekor babi Sambungan ekor babi ini paling banyak Paling sering dipakai di seluruh instalasi rumah Dan saya pun masih sering pakai sambungan ini ya Karena sambungan ekor babi ini Sambungan yang paling simple, yang paling mudah Yang paling gampang gitu Dan kuat juga gitu Jadi, kalau mau pakai sambungan ekor babi ini silahkan Ini yang pertama ya, yang paling sering dipakai Dan bentuknya kayak gini, tinggal dipotorin sama tang Udah deh, hasilnya rapi dan bagus Oke, selanjutnya ada sambungan puntir Sambungan puntir ini adalah sambungan yang paling susah menurut saya Tapi kekuatannya itu mantep gitu Sangat bagus Dan sambungan puntir ini ada dua bentuk yaitu bell hanger sama master union Dan bell hanger itu bentuknya kayak gini Seperti yang kalian lihat Teman-teman lihat Kayak gini dan master union kayak gini Oke, selanjutnya ada sambungan bolak-balik Sambungan bolak-balik ini adalah sambungan yang sangat kuat juga Dan jarang dipakai juga sih sebenarnya Sambungan kayak gini Tapi kalau mau memakai sambungan kayak ini silahkan Caranya ya ada kayak gini Ini ada nomor satu dimasukkan Ini kalau dipotorin Dan nomor tiga Dan nomor hasilnya kayak gini Ini sangat bagus Untuk penyambungannya Tapi jarang dipakai gitu Karena mungkin ribet juga Tapi kalau mau memakai sambungan kayak gini Ya lebih bagus sih Lebih bagus lagi Oke, selanjutnya ada sambungan bercabang Nah, sambungan bercabang ini adalah sambungan Yang sering dipakai di lampu-lampu Contohnya Mau mencabang antara netral dan dua lampu gitu Ntar lah saya jelasin di video selanjutnya Jadi ini tuh sangat berguna sekali Jika kita ingin mencabangkan netral-netral ke lampu-lampu gitu Oke, selanjutnya ada sambungan dengan skun Sambungan dengan skun ini bentuknya kayak gini ya Jadi dua buah kabel tinggal disekun terus dibaut kayak gini Dan hasilnya tinggal disolasi Oke, yang terakhir adalah sambungan mata itik lingkaran Mata itik lingkaran ini adalah sambungan yang sering dipakai di lampu-lampu Di piting lampu maksudnya Jadi di piting lampu kan ada pake baut tuh Kita puterin pake tang Di titik lingkaran gini dan dimasukin ke bautnya Lalu di baut dan di somobank Maka bentuknya kayak gini Supaya kuat gitu Di piting lampu Oke mungkin segitu aja Ini untuk sambungannya sedikit gitu Yang sering dipakai Mungkin teman-teman ada referensi yang lain gitu Untuk menyambungannya yang lebih simple lagi Atau yang lebih bagus lagi Atau yang sesuai standar Tapi yang sering saya lihat tuh di lapangan kayak gini ya Kebanyakannya ke enam sambungan ini Oke Kalau ada yang belum paham Silahkan komentar Kalau ada yang kasih saran silahkan komentar di bawah Jangan lupa like dan subscribe-nya Karena channel ini terus membahas tentang kelistrikan Dan instalasi-instalasi rumah Oke terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih